Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Nah kali ini kita akan bahas satu topik yang sering bikin para pecinta tanaman terutama yang suka berkebun di rumah Merasa gemas tapi juga dibuatnya pusing tujuh keliling Apalagi kalau bukan tanaman kemangi Tanaman yang satu ini memang menjadi favorit banget buat disandingkan sama lalapan atau jadi bumbu masakan Tapi ada satu masalah ini yang sering sekali timbul Kenapa ya kemangi kok cepat sekali berbunga padahal belum dipanen Kalau semuanya berbunga bisa gagal panen ya kan? Jadi kita akan cari tahu solusinya dalam video ini Oke teman-teman, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu kenapa kemangi ini bisa cepat sekali berbunga Sebelum kita panen Jadi memang secara alami tanaman kemangi ini memang ingin segera menyelesaikan siklus hidupnya Yaitu dengan berbunga kemudian berbuah atau mengeluarkan biji Tapi kalau dia terlalu cepat berbunga daun-daunnya jadi enggak normal, enggak optimal untuk dipanen Daunnya cenderung lebih keras dan juga aromanya enggak seharum kemangi yang belum berbunga Dan rasanya juga bisa berubah Rasanya mirip kayak kalau kita itu mau buru-buru masak mie instan Tapi akhirnya belum mendidih Jadi enggak ada sedap-sedapnya, enggak mantep sama sekali Nah sekarang bagaimana caranya kita mencegah kemangi itu Agar menunda bunganya agar kita bisa panen maksimal tentunya Dan bisa dijual Ada beberapa trik yang bisa kalian coba Pertama trik sederhana Ini sangat ampuh dan sudah sering saya lakukan Yaitu dengan rutin mencabut atau membuang atau memotong ujung-ujung daun kemangi yang bakal bunga itu ya teman-teman Ini terlihat seperti sepele dan nyaris tidak kita perhatikan Padahal ini penting sekali teman-teman Pas kita di dekat pohon kemangi Kita amati sebentar Terus kita lihat perhatikan ada calon bunga yang mau tumbuh Nah disitulah kita harus segera membuangnya calon bunga tersebut Ini dilakukan sebagai treatment atau cara yang bisa menunda pohon itu untuk tidak segera berbunga Dengan cara ini energi si tanaman tentu saja akan terfokus untuk memperbanyak daun daripada membentuk bunga Masuk akal kan teman-teman ya Dan pada akhirnya pohon kemangi itu atau daun kemangi itu akan berganti dengan tunas baru Artinya disini kita mendapatkan dua keuntungan Bunga tidak jadi tumbuh dan percabangan pucuk daun baru itu juga akan tumbuh Percabangan baru artinya tambah pohon baru lagi kan lumayan banget Jadi dari panen sebelumnya kita sudah bisa panen lagi kan Hanya karena sepele seperti ini dan ini tidak diperhatikan oleh teman-teman petani Dan membiarkan bunganya itu tumbuh besar Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah perhatikan juga kondisi lingkungan di tempat tumbuh kemangi kalian Ingat ya teman-teman tanaman juga punya perasaan Jadi kalau mereka terlalu stres mereka akan cepat-cepat berbunga Stres disini bisa disebabkan oleh Banyak hal seperti kurangnya air atau terlalu banyak terkena sinar matahari Seperti pada contoh video ini terkena sinar matahari atau bahkan kondisi tanah yang kurang subur Makanya penting banget buat menjaga kelembapan tanah Tapi perlu hati-hati Jangan sampai tanahnya juga terlalu basah Nanti akarnya bisa busuk dan malah jadi sumber masalah baru Seperti fusarium dan layu Jadi usahakan penyiraman yang cukup tidak kurang juga tidak lebih Maksudnya seperti itu Ini di tempat saya sudah menggunakan paralon teman-teman ya Nama alatnya adalah sprinkle Ini yang terkena sinar matahari berlebihan teman-teman Kuning Yang berikutnya adalah pencahayaan Juga memainkan peranan sangat penting teman-teman ya Kemangi suka dengan cahaya matahari Tapi jangan berlebihan Terlalu banyak sinar matahari Malah bisa bikin mereka cepat stres Dan seperti yang terjadi Yang sudah kita bahas tadi Cepat berbunga Oh iya teman-teman Ada sedikit tip tambah nih ya Buat yang udah mulai lihat Tanda-tanda kemangi Kalau udah mau berbunga Langsung aja petik Langsung aja dibuang calon bunganya Bukan apa-apa sih Ini biar energi si tanaman Kembali berfokus pada batang Atau calon tunas baru teman-teman ya Dan ngomong-ngomong soal panen kemangi itu Kira-kira waktu yang tepat Kapan ya Jadi kan banyak sekali pertanyaan itu Bang Panen kemangi saya Saya petik sore Paginya sudah layu Atau saya petik pagi Siangnya sudah layu Gimana caranya Supaya tanaman kemangi itu Tidak cepat layu Saat dijual Atau waktu yang tepat Tapi kita tidak akan membahas pada video ini Bisa jadi kelamaan durasinya Dan kita akan bertemu kembali Soal membahas Tanaman kemangi ini Tentu saja di video selanjutnya Tentu saja di video selanjutnya Tentu saja di video selanjutnya